Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadikan diri ini manusia mandiri PPPK atau P3K adalah kependekan dari pertolongan pertama pada kecelakaan Pemberian pertolongan segera pada penderita sakit yang membutuhkan penanganan medis Nah, apakah kalian tahu tujuan P3K? Tujuan P3K sebagai berikut ya Nah, ini adalah contoh obat-obatan darurat Jika tidak ada tablet norit, obat merah, pembalut Kalian bisa mengantinya dengan bahan-bahan alam yang ada di sekitar Macam-macam obat tradisional Daun siri manfaatnya dapat mengantikan nemisan Dengan cara menggunakan satu daun siri lalu dimasukkan ke lubang hidung Mulawak bisa melancarkan pencernaan Daun papaya manfaatnya dapat berbedakan diare Batang kejombrang manfaatnya dapat meredakan atau menurunkan demam Liming manis manfaatnya dapat mengobat di sari awan Untuk imun manfaatnya dapat mencerahkan kulit Nah, banyak sekali bukan manfaat bahan-bahan alam Untuk cara-cara membuatnya kalian bisa lihat di internet ya Tadi patut ular Caranya, posisikan bagian tubuh yang terkijit ular di rindah dari posisi jantung Lepaskan aksesoris di sekitar bagian luka gigitan Seperti jangkangan atau tulang Agak juga memperparah penggat dan reaksi gigitan Longgarkan pakaian jika bagian gigitan mulai memengkap Bersihkan luka gigitan dengan air yang sedih Lalu ikatkan kain di bagian tubuh sekitar luka Agar racun yang terdapat pada luka tidak mudah menjalak ke jantung Materi selanjutnya adalah penyakit menular Penyakit menular yaitu penyakit yang dikeluarkan dari hewan maupun dari suatu orang ke orang lain Ada pun ciri-ciri penyakit menular Yaitu dapat berbentukan ke orang lain yang sehat-sehat yang menyebabkan orang yang bagian sehat dari sakit Macam-macam penyakit menular Satu, dua negara atau BID Dua negara adalah penyakit yang sehat dari orang kecil Dua negara adalah penyakit campak yang menyebabkan oleh virus yang tubuh Dua negara biasa-negara adalah penyakit yang menyebabkan oleh virus yang tubuh Materi terakhir adalah menjaga kesehatan Kesehatan adalah suatu kesejahteraan fisik dari seorang diri Dari segi fisik maupun mental A. Kesejahteraan tubuh seharusnya tidak hanya dipahami saja Tetapi dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari Karena terdapat semboyan mensana intrapenisono Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Cara menjaga kesehatan tubuh adalah Menerapkan hidup sehat dan teratur Mengkonsumsi makanan yang sehat Mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin Dan berolahraga minimal dua kali seminggu B. Kesejahteraan mental adalah Sejahtera seseorang yang dilihat dari hubungannya Dengan diri sendiri dan orang lain Cara menjaga kesehatan mental Adalah mengontrol emosi Jangan mudah panik Jangan mudah cemas Dan jangan mudah stres Yang dapat menyebabkan seseorang mengalami depresi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh